Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi bergabung bersama saya di Rudi R Kreatif channel Oke di video kali ini kita akan mengocor dapur minimalis ya Oke tuangkan pasirnya terlebih dahulu ratakan saja ya selanjutnya setelah pasirnya rata tuangkan juga kerikil di tasnya pasir ya diratakan juga biarkan saja tambah lebar tambah bagus sebenarnya karena perusahaan lahir tambah lipis tambah lebih cepat Oke selanjutnya setelah kita ratakan pasir dengan batuk kerikilnya kita kasih semen diatasnya ya di sini saya pakai campuran cornya dua banding satu atau dua dua satu artinya dua pasir dua batuk kerikil pecah satu saksimen Oke itu lebih jelasnya dua gerobak pasir dua gerobak batuk kerikil pecah satu saksimen Oke selanjutnya kita kasih air kasih saja air Hai ya usahakan bahasa semua Oke selanjutnya kita tes pakai sokop apakahnya sudah meresap sampai kebawah atau belum Iya Oke jika sudah terasa bahasa semua kita kocok saja balikkan saja cara sokoknya ambil dari bawah langsung ya ambil dari bawah langsung terus kita putar saja balik saja ya oke teman-teman cara ini biar saya pakai untuk ngecor flop balu gantung cor plat kanopi kanopi jendela list flynya atau apapun itu yang penting mau licor saya pakai cara ini ini yang saya sering pakai karena menurut saya teman-teman cara ini lebih praktis cepat bahkan tidak terlalu menguras tenaga ya jika masih kekurangan air siram saja di sini saya cuma pakai sokop ya kalau jadi saya enggak pakai cangkul oke tapi sebenarnya cara ini bisa juga sebenarnya pakai cangkul jadi intinya tergantung dari kebiasaan saja ya teman-teman lihat campuran cornya sudah jadi hanya butuh beberapa menit saja ya oke teman-teman kita beralih ke dapur sebelum dicor siram triplexnya terlebih dahulu dengan air gunanya agar triplex tidak terlalu reket ya saat pembengkaran tentunya ya sebelum dicor jangan lupa ganjal besi yang nempel di triplex agar sesudah untuk pembengkaran tentunya itu besi tidak kelihatan ya Iya ini sama prosesnya dengan corplage canopy diganjal juga besinya ya oke jangan lupa pasang pipa untuk selang kompor gas ya oke di sini saya kasih mata merah ya selaku pembatas agar campuran cornya tidak serata kedudukan gasnya jadi nanti setelah kering bisa dibutuk kembali oke bentuknya seperti ini nantinya ya oke yang satunya juga saya kasih pembatas bata merah ya ini teman-teman oke teman-teman ini pemasangan bata yang terakhirnya terlalu selaku pembatas ya jadi di sini perlu hati-hati karena di sini selang untuk apa pipa untuk selang kompor gasnya ya oke teman-teman kalau ini setelah beberapa jam kemudian eh antara kering dengan basah ya 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 kita bongkar saja oke teman-teman bongkarnya pelan-pelan saja karena cornya udah mulai keras ya ya jadi pelan-pelan saja ya kita lanjut ke yang satunya yang dekat dengan wastafel kita bongkar juga oke teman-teman sudah mulai kelihatan bentuknya ya ibaratnya seperti anak tanggal lah atau bentuk U ya ini masih belum ya oke kita plaster lagi diharuskan tadi yang masih lubang-lubang ya agar terlihat lebih rapi meskipun nantinya dipasangin keramik atau granit tetap dipaster lurus ya agar saat pemasangan dengan granit atau keramiknya nanti jauh lebih cepat ya teman-teman oke di sini kita sambil tempel perhatikan juga pasangan bata yang dipaster yang dari bawah itu disahakan lurus ke atas ya agar hasilnya lebih maksimal ya tidak besar di atas ya kalau sama halnya dengan yang bisa belah di sini tuh tepatnya di samping wastafel ya oke kita gosok siram-siram air saja oke kita gosok haluskan yang tadi itu kita gosok yang lubang-lubang yang tadi tuh ya seperti ini oke tetap perhatikan tembok yang dari bawah ya tembak lurus ke atas oke kemudian di gosok ya oke teman-teman terima kasih yang sudah menonton jangan lupa klik subscribe like komen dan share jika menurut teman-teman video ini berguna silahkan di share sebanyak-banyaknya insyaallah berguna oke jika ada penyampaian saya yang masih kurang atau menurut teman-teman masih kurang atau apa tulis aja di bawah kolom komentar insyaallah saya jawab Oke sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax selamat menikmati